Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasirul Aziz bersabda, Bagi seseorang yang telah mewakafkan dirinya, waktu untuk berkhidmat bukanlah dari jam 8 sampai jam 4, melainkan 24 jam dalam sehari. Pada waktu subuh, saya bangun untuk tahajud. Saya tidak akan beritahukan pukul berapa saya bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Yang pasti, saya bangun cepat untuk salat tahajud. Setelah salat tahajud, saya menilawatkan Al-Quran, lalu pergi untuk melaksanakan salat subuh. Setelah itu, saya olahraga jalan pagi, kemudian kembali ke rumah untuk mandi, lalu sarapan, lalu mengambil Al-Quran dan merenungkan 2 atau 3 ayat dengan seksama. Kemudian, selama 4 atau 5 menit, saya beristirahat, lalu pergi ke kantor. Dari pagi sampai tiba waktu salat zuhur, saya mengerjakan pekerjaan kantor, meeting, memberikan instruksi, memberikan petunjuk. Intinya, saya melakukan semua pekerjaan kantor. Setelah itu, saya pergi ke masjid untuk mengimami salat zuhur. Setelah salat zuhur, saya pulang ke rumah, kemudian makan siang. Setelah itu, untuk 25 atau 30 menit, saya istirahat. Setelah istirahat, saya pergi ke kantor lagi, kemudian salat asar, kemudian ke kantor, lalu salat maghrib. Beberapa saat sebelum maghrib, saya ke rumah untuk minum cahe, lalu pergi ke masjid untuk salat maghrib. Ada pun salat sunat, saya lakukan di kantor. Setelah salat maghrib, saya ke kantor untuk membaca surat-surat yang datang, diantaranya surat-surat dari jemaat, surat-surat resmi, ataupun pribadi. Setelah itu, saya melakukan mulakat untuk satu jam. Setelah selesai mulakat, saya pulang untuk makan malam, lalu salat isya. Setelah salat, saya pulang ke rumah untuk beberapa menit. Kalau saja ada kerabat yang datang ke rumah untuk berjumpa dengan saya, maka saya menemui mereka untuk lima atau sepuluh menit. Lalu saya kembali ke kantor lagi sampai pukul sebelas malam. Setelah itu, saya membaca surat kabar, buletin jemaat, buku-buku, dan lain-lain. Lalu saya tidur. Dan pada waktu subuh, seperti biasa, saya bangun untuk tahajud.